Tentang kalau misalkan itu ayam udah benar-benar memanuhi syarat untuk kontes Atau lagi apalagi kalau udah lolos kontes Itu harganya bisa sampe jutaan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak sekarang lagi kedatangan tamu dari salah satu komunitas pecinta ayam Lebih tepatnya pecinta ayam apa nih? Pecinta ayam KT Tepatnya di komunitas AKC Ayam KT Cianjur Jadi di Cianjur ini tuh udah ada wadah bagi pecinta ayam KT Disini tuh udah ada komunitasnya ya kan yang namanya Ayam KT Cianjur Untuk sekretariat mungkin gimana tuh? Untuk sekretariat untuk saat ini kita di jalan menjual Tepatnya di dekat arah yang mau ke Cipuyeung Oh berarti masih di wilayah Cianjur tapi di daerah sana gitu Itu posisinya sebelum Cilanjang atau sudah Cilanjang berarti? Sebelum Cilanjang ya di daerah Cikijing Sebenarnya di base camp di ayam KT Cianjur berhubung anggotanya lumayan banyak Untuk sekretariat ada tiga ada di tempat saya Ada di tempatnya sekretaris di jalan menjual itu Yang ketiga di Cikijing Cikijing itu sebelum ke arah Cilanjang Nah untuk segi komunitas kan itu sekretariat udah sampai tiga dong? Iya Umur dari komunitas ini tuh udah berapa tahun sih berdirinya? Untuk komunitas ayam KT Cianjur Alhamdulillah kita udah hampir kurang lebih mau ke tiga tahun Mau ke tiga tahun-tahun ini ya Oke oke itu teman-teman udah ada cukup lama juga ternyata pecinta ayam KT Untuk saya sendiri emang awalnya saya mengira akaca itu masih satu riungan dengan ayam hias Soalnya waktu itu saya sempat tuh lihat pas acara gatheringan-gatheringan kan Dari orang-orang ayam KT kadang-kadang gatheringnya barengan gitu deket-deketan Karena gak mungkin juga kalau misalnya komunitas ayam berkabungnya dengan komunitas reptil kan? Iya Oke dari itu saya masih nyangkanya kalau berarti ayam hias Cianjur ada gak? Untuk ayam hias Cianjur ada tepatnya di base campnya sama sih itu di daerah masih di daerah Cianjur juga Daerah Ciranjang itu masih ada juga ayam hias Cianjur Cuman yang bisa dibedakan dari komunitas ayam hias Cianjur itu kita fokus ke satu jenis Satu jenis gitu khususnya ayam KT Sedangkan untuk ayam hias Cianjur mungkin jenis-jenis ayam yang lain Iya Untuk ayam hias Cianjur itu beragam dari mulai ayam ekor panjang Bawang dan kucing Dan pokoknya banyak-banyak untuk ayam hias Cianjur Cuman yang bisa dibedakan dari komunitas kami itu ya Lebih terfokus Lebih fokus ke ayam gatenya Jadi misalnya kalian disini ada yang pengen gabung bisa langsung nanti babang simpan konta kangibeng di kolom deskripsi ya teman-teman Siapa tau kalian pengen dari dulu cuman bingung harus masuk ke komunitas atau bingung bagaimana cara maksudnya Nanti bisa langsung diterangin di deskripsi teman-teman Dan tadi saya lihat nih pengen Itu bawa ayam apa tuh Nah ini teman-teman Kebetulan Ini kami bawa Salah satu jenis Ayam KT yang ada di Komunitas Ayam KT Cianjur Oke Langsung keluarin aja Oke Gini Sini gambarannya Teman-teman Cebok banget ya Iya Nah untuk segi harga nih Kami Bang Untuk ayam KT ini Kira-kira harganya berapa sih? Untuk Kalau di ayam KT itu jujur aja ya Kita Gak matok harga Apalagi kita di Dari komunitas Pendiri yang awalnya Kita gak nerapin harga untuk Satu buah ayam KT Jadi gak ada harganya Gak ada harganya Nah kan di pasar juga suka banyak tuh kan Harga ayam KT itu Paling sekitar 100-150 ribu Itu beda Kalau untuk yang gini Beda banget Berbedaannya apa tuh dengan ayam KT yang di pasar biasa gitu? Beda banget Yang pertama itu Kalau untuk di pasar Tapi tergantung kita hokinya ya Kita dapat Ayam KT atau ayam silangan Oh jadi ada ayam ori? Ada ayam silangan? Ada yang berlama kan Yang untuk di Biasanya gitu Untuk di Cianyur itu Yang di pasar-pasar itu Kebanyakan campuran Dan berulai ada Campuran Ayam KT Sama ayam kampung Oh gitu Sebutnya kan Wareng ya Wareng ya Wareng Untuk yang kedua Ada Campuran Ayam Bate Sama ayam Serama Itu disebutnya Tema Tema Seraway Serama gitu Sedangkan Untuk ayam KT Ori itu Kalau misalkan Dilihat dari Keliti Jauh banget Yang pertama Kalau kategori Itu Kita bisa lihat Dari postur Posturnya itu Kayak Perbedaan Sementara ini Kalau kita lihat Bebek Sama Entop Itu jauh kan Ya Kalau bebek kan Agak tegak Sedangkan KT Itu Lebih kecenderung Ke bebek Lebih cenderung Ke entop Jadi lebih kecil Lebih Ceper Nah Yang pertama Itu Yang kedua Dari mulai Jengger Kalau kategori Bisa dilihat Dari jenggernya Itu kan Jenggernya itu Lebih besar Daripada Kepalanya Dari mulai Jengger Vio Terus dari Badan Badan pun Gulat Badan gulat Terus dari Kaki Ini bisa dilihat Dari kakinya Semakin tua Kalau ayam Bateori Jadi dia Makin ngesot Kesan Dia makin ngesot Makin tua Dan makin tua Jenggernya itu Makin gede Soalnya kan Kalau saya suka Lihat di pasar Kadang-kadang Jenggernya Gak sampai Segeda gini Terus rata-rata Gak ceper juga Yang murah-murah Dan untuk Sedangkan Untuk kategori Kalau yang Campuran silangan Kan paling Sekitar 1-150 ribu Gimana Si penjual Nah untuk kategori Kira-kira berapa Kalau untuk Kategori Itu Kita Emang Gak ada Pasaran Jadi tergantung Si pemilik Kita mau jualnya Perkiraan Kisaran berapa Perkiraan Ya untuk Yang normal Itu Di atas Dari mulai 500 sampai 1 juta Bahkan Kalau misalkan Itu ayam Udah benar-benar Memenuhi Syarat untuk Kontes Atau lagi Apalagi Kalau udah Lolos kontes Itu harganya Bisa sampai Jutaan Gitu Biasa Kira-kira Berapa juta Ada yang Tampur Sampai 5 juta 5 juta Bahkan Ada pula Yang Lebih Dari Itu Ayam Bisa bikin Kalian Kayak Nah untuk Peternakan Mungkin Di Cianjur Ayam Pate yang Oris Itu ada Di daerah Mana Aja Untuk Peternakan Kebetulan Bisa juga Banyak Anggota Masing-masing Anggota Pasti Dia Mempunyai Salah satu Ayam Kate Masing-masing Anggota Dia Ternak Juga Jadi Selain Komunitas Kumpul-kumpul Sekalian Membudidayakan Ayam Yang pertama Ayam Budidaya Yang kedua Itu dia Edukasi Karena Jujur Aja Di Cianjur Masih banyak Yang belum Tahu Masih banyak Yang tertipu Masih banyak Yang tertipu Dari mulai Ayam Kate Uri Sama Tema Apalagi Sama Kate Wareng Masih banyak Yang ini Yang penting Ayam Kecil Itu Maksudnya Kate Itu Perkiraan Orang-orang Awam Orang-orang Awam Dari Cianjur Nah Tujuan Adanya Komunitas Di Cianjur Ayam Kate Cianjur Ini Yang Menkenalkan Nah ini Kate Orang-orang Ini Yang disertikan Ke masyarakat Untuk masyarakat Dan Lumayan Luar Begitu Untuk Segi harga Dan Investasi Kedepannya Terima Ternyata Ternyata Ayam Kate Yang biasa Kita lihat Di pasar Itu Belum Tentu Itu Adalah Kate Ori Biasanya Itu Adalah Jenis Kate Yang Sudah Disilang Dengan Ayam Serama Ataupun Ayam Kampung Harganya Murah Sedangkan Untuk Kate Yang Ori Harganya Cukup Mahal Bisa Beberapa Kali Lipat Dengan Ayam Kate Yang Biasa Dipasar Oh Iya Bang Bang Kan Ini Ayam Kate Istilahnya Bukan Ayam Kate Yang Murahan Pasti Perawatan Juga Dibedakan Dengan Kate Kate Yang Biasa Nah Itu Perawatan Khususnya Kira Apa Dalam Segi Pakan Yang Bagus Untuk Mendongraksi Ayam Kate Ini Kalau Untuk Pakan Kenapa Ayam Kate Lebih Mahal Daripada Kate Kate Yang Biasa Karena Ayam Biasa Ayam Murah Asal Jenis Kate Benar Benar Bagus Untuk Ayam Ini Karena Untuk Ayam Kate Dari Mulai Cara Pakan Perawatan Dari Mulai Ini Itunya Harus Benar Fokus Nah Itu Pakan Yang Cocok Kira Apa Kalau Untuk Pakan Saya Sendiri Di Untuk Saya Sendiri Di Rumah Pakai Fur Fur 5 11 Terus Biji Bijian Semacam Gandum Kacang Ijo Jadi Dicampol Terus Dari Mulai Untuk Kehalusan Bulu Juga Kita Ada Tuh Dari Mulai Menyak Ikan Oh Itu Ngaruh Bulu Contoh Ini Ayam Belum Semuanya Full Ekor Lagi Kalau Dari Bahasa Ular Kalau Untuk Ayam Itu Mabung Mabung Nah Ini Kebetulan Ini Lagi Dorong Ekor Makanya Kita Benar Benar Difokus Ke Minyak Ikan Minyak Ikan Sama Biji Bijian Biar Yang Pertama Cepat Nungguhnya Yang Kedua Dari Mulai Kehalusannya Itu Sangat Berpelari Dari Minyak Ikan Ternyata Tidak Terlalu Sulit Juga Sebenarnya Cuman Kita Harus Lebih Fokus Jadi Bisa Benar Menikmati Hasil Dengan Apa Yang Telah Kita Lakukan Ayam Ini Teman Oke Teman Teman Jadi Itu Adalah Sekilas Review Kita Tentang Ayam KT Yang Barusan Dijelaskan Dari Pakarnya Langsung Namanya Kangibeng Jadi Kangibeng Itu Sebenarnya Masih Salah Satu Pendiri Korci Jadi Komunitas Komunitas Reptil Canyur Tahun 2014 Itu Didirikan Oleh Tiga Orang Yaitu Pertama Saya Kangibeng Dan Salah Teman Kita Ya Waktulah Terlalu Lama Juga Komunitas Reptil Sekarang Komunitas Reptil Canyur Berarti Perkiraan Sekarang Udah Jalan Ketujuh Tahun Kita Emang Untuk Segi Kovda Untuk Segi Gatering Kita Udah Mulai Jarang Ketambah Sekarang Lagi Musim Pandemi Maka Dari Itu Kita Juga Men Sosialisasikan Jenis Hewan Lain Ya Gak Hanya Reptil Lewat Youtube Ini Teman 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 Jangan Lupa Untuk Klik Like Comment Share And Subscribe Jangan Bapak Agar Bapak 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 Inspiratif Dan Bapak Bapak Dan Satu Lagi Buat Teman Teman Semua Yang Pengen Masuk Langsung Ke Komunitas Hayam KT Cianjur Nanti Kita Siapkan Nomor Telepon Atau Kontakt Dari Salah Satu Pengurus Mungkin Di Komunitas Ini Di Kolom Deskripsi Tinggal Klik Langsung Masuk Komunitas Biar Kalian Bisa Lebih Belajar Lebih Dalam Lagi Oke See you ud Di 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 Terima kasih.